Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Pemirsa menutup akhir pembelajaran semester ganjil 2022-2023 SMA Negeri 1 Karang Intan menggelar festival pentas seni, pameran dan karya aksi projek penguatan profil pemuda Pancasila atau P5 Beginilah suasana kemeriahan festival seni yang digelar di SMA Negeri 1 Karang Intan Kebupatan Banjar Beragam pertunjukan seni budaya, musik dan tari ditampilkan oleh siswa-siswi dengan apik Turut pula dipamerkan karya seni poster, kria dan lukisan serta produk kewirausahaan yang dikembangkan sekolah ini Sebagai salah satu sekolah penggerak dan pengimplementasian kurikulum merdeka Yakni mengembangkan prestasi atau potensi bakat anak Juga dikembangkan kegiatan projek penguatan profil pemuda Pancasila Tujuan dari P5 dalam kurikulum merdeka Yaitu menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasal dari Yanto Menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa Khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas siswa ini Jadi kami pada bisnisnya akan mendukung sepenuhnya acaranya seperti ini Kegiatan sebenarnya tetap berlangsung setiap ketika ada Biasanya kegiatan ini kan momen-momen ketika sudah ulangan umum adanya kegiatan ini Dan kami akan men-support acaranya seperti ini Luar biasa, sudah bagus untuk kreativitas mereka Mereka patut kita acungin jempol Dan perlu kita salurkan Makanya dengan adanya acaranya seperti ini Mereka seharusnya bisa mempersiapkan ini Untuk event-event yang lebih tinggi Misalnya kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi dan nasional Dan kami berharap tentunya akan ada siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Karangintan ini Yang walaupun letaknya di pinggiran Tapi mereka bisa muncul di pada kegiatan-kegiatan provinsi Bahkan kita berharap untuk bisa mengakhiri provinsi Sementara itu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangintan Ayu Herlina Rustam Mengungkapkan harapan dan pengembangan pendidikan karakter di sekolah Yakni dalam wujudkan generasi muda yang berahlakul karima Adapun P5 yang sudah berjalan di sekolah ini Adalah pengembangan diri maulid hapsi Dan pengembangan diri olahraga tradisional engrang Sesuai tema P5 semester ini Yakni kearifan lokal Tentu saja disini kita ingin lebih mengembangkan Dan dalam hal pendidikan karakter Itu sebenarnya Jadi tidak hanya yang kita pikirkan adalah akademik Karena di dalam kurung-kurung perdika itu ada namanya pendidikan Untuk kognitif dan non-kognitif Dimana di dalamnya itu ada yang ranah akademik Arahnya ke literasi dan numerasi Di samping itu juga pendidikan karakter Perlu kita bangun dari sekarang Karena kita ingin Mewujudkan generasi muda yang berahlakul karima Kegiatan festival pentas seni Pameran dan P5 ini Turut disaksikan oleh orang tua Hualimurid Bertepatan dengan momen pembagian rapor Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!